Kemudian tadi saya ada satu lagu yang mengatakan Hidupku ditentukan oleh karena perkataanmu Tetapi saya mau ajak kita Bangsa Israel ternyata hidupnya tidak ditentukan oleh perkataan Tuhan Tapi justru oleh perkataan orang kasih Hidupnya ditentukan oleh perkataan orang kasih cuma satu orang lagi Kita coba kita lihat Ayat 1 Samuel 17 Ayat 43 Ayat 43 Ayat 43 Ayat 47 Ayat Coba kita baca dari Ayat 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 ke 32 Ayat ke 32 Coba kita baca Berkata Daud kepada sahur Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia Ya Janganlah seseorang tawar hati karena dia Hamba Uni akan pergi melawat orang Filistin ini Ya Itu perkataan Goliath Kalau kita baca seterusnya di Alkitab Itu Goliath memberikan identitas Buat orang Israel bahwa kamu adalah Hamba Saul Saya tentara dan kamu adalah Hamba Saul Begitu kata-kata itu sampai ke telinga Saul Ya Saul menjadi tentara Berarti Saul berpikir di bawahnya dia bukan tentara Bukan prajurit-prajurit yang hebat Tertaliti cuma Bapu Cuma Hamba Itu yang membuat dia takut Dan seluruh orang Israel Terkontaminasi Dengan identitas baru Padahal kamu akan kasih identitas Semua ketemuan Abraham Dan daripadamu akan tipul banyak berkat Siapa yang memberkati engkau akan diberkati Dan siapa yang membutuhkan engkau akan dibutuh Itu identitas yang Tuhan tahu Yang sangat berharga di hati orang Israel Tetapi ketika dilihat oleh Saul Perkataan yang dikatakan oleh Goliath Dia menjadikan takut Tetapi daun Jadi kalau orang berpikir kita yang jelek-jelek Kita harus serang orang itu balik dengan perkataan juga Karena hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan Tapi daun katakan siapa kamu Perhatikan ada pemutar balikan identitas Goliath katakan Kalian cuma hamba Saul Tapi daun katakan siapa kamu Kamu orang yang tidak bersunat hati Mengapa kau berani mencengok Dia balikkan di barisan tentara Allah Ya Bapak Ibu bisa baca di ayat selanjutnya Mengapa kau berani mencengok Barisan tentara Allah Dia balikin fakta lagi bahwa ini bukan gudaknya Saul Tapi di barisan tentara Allah yang kau hina Selama 40 hari 30 malam Nah jangan sampai kita Mengimani kata-kata orang yang tidak bagus buat kita Ya Mbak Takdirnya memang sudah begini Itu jangan sampai Saya baca satu buku dan sangat diberkati Itu judulnya baga Tetapi Tuhan Ya waktu saya baca buku itu Saya bilang iya ya Jurya boleh katakan Ya Firaum boleh katakan Engkau akan kami habiskan Ya waktu rusak-waktu luar Engkau akan kami habiskan Dikasih macem-macem Firaum mempersulit Orang Israel Bagai Tetapi Tuhan Membawa mereka ke gosien Wow itu luar biasa sekali Tuhan membuat Bulat balik keadaan Ya Bapak Ibu tadi pagi saya berdoa Dan saya cukup bentar Karena dari dulu saya selalu Kalau perayanan yang lumayan ekstrim Itu tidak pingin sama cali ya Tetapi karena hari ramu kemarin Mamanya sakit dan sudah dikimpus Jadi saya suruh udah kamu pulang aja Nanti saya yang tackle hari pertama Ya Saya ketakutan dari pagi dan saya berdoa Tuhan kau saya takut ya dulu Tanpa cali saya bisa masuk Ke Bu Asima Sekarang Saya agak gentar Saya berpikir ini bagaimana Kalau yang lain gak dapet dan sebagainya Karena berapapun yang kami bagi Itu 10 menitan yang pantau ya Ludes habis Gak orang akan terus berdatangan Kemudian Tuhan itu menuntun saya Dan berbicara banyak Tadi pagi cuma dia katakan Jadi Di hati saya Karena saya katakan Tuhan ini bukan keinginan saya Ini keinginan Tuhan Ini bukan benar-benar Bukan keinginan saya Dan bukan juga saya Ya karena Saya orang yang gak mau repot Tapi Tuhan kasih tugas Terus dia katakan Kandung akan makanan Yang kamu akan bagikan Supaya bukan sekedar mengenyangkan Tapi mengobati Saya langsung nangis Bapak Ibu Biarlah orang yang makan Satu kotak yang kamu berikan Ketika aku kuduskan Itu menjadi obat Yang sakit disembuka Saya kaget sekali Itu saya langsung Sujud Saya nangis Saya katakan Tuhan Siapakah saya Sehingga Enggak mempercayakan Hal ini Kepada kami Ya Karena memang Kita harus aminkan Lalu tadi Bagi Tuhan Tidak ada yang Tuhan baru ngomong Di bulan Mei Tetapi besok Semua sudah ada Semua sudah tersedia Semua siap Diolah Saya bersyukur Bapak Ibu Banyak orang-orang Yang diberkati Bantuan juga Sampai hari ini Terus berdatangan Ada yang Bantu tenaga Jangan berpikir Bapak Ibu Tidak memperli Tidak ada disini Yang satu orangku Yang tidak memperli Karena saya Setting kolektor dari Mei Sampai saat ini Buat itu Jadi kalau Lima ibu orang ini Dilawat Tidak ada Satupun dari jemaat Yang tidak diberkati Karena saya setting Setiap kolektor Saya tahu Saya tahu Untuk Supaya Bapak Ibu Minimal Kita akan target Bukan lima ibu Tapi lima ibu Yang akan kenal Dan Dunia boleh katakan Kita tidak selalu Identitas itu Sempat saya tanda Waktu bulan Mei itu Kamu menit dari mana Mati akal saya Tetapi Tuhan punya Banyak cara Saya diberkati Oleh kesaksian Satu orang Anak-anak Tuhan Yang namanya Bapak Petrus Agung Jadi waktu dia Sedang menginjil Di Amerika Bendaharanya Telepon dia Yang sebenarnya Katakan Pak Agung Dana kami tinggal sedikit Waktu itu gerejanya Belum besar Karena dia salah satu Yang Bahkan ini Salah satu Mengundang kita Yang ke Semarang Dan gratis Makan minum gratis Itu Aduh dia Dia bilang Gereja Gereja kita sedang Peruangan sedang Melipis Kita harus beli ini Dan itu Banyak sekali Yang harus kita beli Sangat mengganggu Pelayanannya beliau Di Amerika Terus dia katakan Sisa berapa Disebutkan satu jumlah Dan dia Dia terima jumlah itu Dan dia Minta ke Tuhan Dia berdoa kepada Tuhan Dia katakan Tuhan Ini uang khas kami Dan kebutuhannya Tidak cukup Ya Kebutuhannya tidak cukup Saya minta Tuhan Cukupkan Supaya Tidak mengganggu Konsentrasi saya Untuk memberitakan Firman Tuhan Selama di Amerika Kemudian mereka Minta jawaban Segera Dan Tuhan Bicara berbeda Ya jadi Hidupnya Ditentukan oleh Perkataan Tuhan Dentukan oleh Perkataan Majelis Nah akhirnya dia Telepon ke Indonesia Dia katakan Tolong Uang itu Dihabiskan Kamu cari Semua Gereja-gereja Di Semarang Yang butuh Bantuan untuk Pembangunan Habiskan semua Uangnya Mereka kaget Pak Nanti bagaimana Saya gak mau tahu Pokoknya Dihabiskan Agar mereka bisa Membangun 15 gereja Dengan uang khas itu Ya Dan dia katakan Sampai buku ini Saya tulis Orang tidak berhenti Membangun Polistadium Yang di Semarang Ya Jadi Hidup kita Harus ditentukan oleh Apa katanya Tuhan Bukan oleh Apa katanya dunia Orang menilai Satius Mereka Mereka benci Tetapi Tuhan Katakan Badat Hari ini Aku mau menumpang Di rumahku Aku mau berpesta Dengan engkau Aku ingin merayakan Kemenanganmu Ya ketika Bangsa Israel keluar Dikejar musuh Tidak ada jalan keluar Ya Satu-satunya Cara mereka harus Nyeberang laut Itu gak bisa Tetapi Tuhan Membelah laut Ya Bapak Ibu Saya sangat-sangat Diberkati Tadi pagi Saya berdoa Dan Saya mengimani Bahwa besok itu Akan aman Karena kita selalu Pembagiannya spontan Dan kita gak pernah Pelajari Situasi Di lapangan Seperti apa Tetapi kita harus Berbagi kasih Ya Tetap Kasih itu Saya gentar Karena Ada ayat-ayat Di dalamnya Jadi Setiap nasiboks itu Kita kasih ayat Ya Ayatnya itu Ada Yohanes 3.16 Karena memang Ternyata Setelah saya Placeback ke belakang Ketika tanggal 1 Januari Saya Mempersembahkan 5.000 orang Untuk Tuhan Ternyata proyeknya Di sini Ya Jadi lewat Ayat-ayat ini Kita doakan Bapak Ibu Ayat-ayat yang sudah Dikulis oleh Pak Bumi Akan kita tempel Di setiap Boks makanan Dan ayat-ayat itu Akan berbicara Ya Begitu orang mendengar Membaca ayat-ayat itu Mereka akan diberkati Dan kita akan berdoa Saya minta Tuhan Buka peluang Supaya kami bisa Gak terlalu proyek Serta kami bisa Berdoa bersama Dengan mereka Dan Tuhan Turunkan Menjisa Seperti yang Tuhan Turunkan kepada Elia Ya pada saat Elia Berkompetisi Untuk menunjukkan Siapa Tuhan Elia juga Orang yang Cukup fenomenal Pada zamannya Untuk Mengetahui Bahwa ada Perbedaanku Antara orang Benar Dan orang Pasir Ya Sebenarnya Dia tanpa Konfirmasi Sama Tuhan Dia lakukan itu Dia bilang Naik Kita sama-sama Ke Gunung Karmel Bapak Ibu Itu ada 450 Nabi Baal 450 Nabi Baal Yang makannya Dibiayai oleh Raja Ibaratnya Kalau kita Ngorek itu Ngorek presiden Ya Raja Ahad Itu gak boleh Ngorek Tapi Elia menantang Yuk kita buat Kompetisi Supaya bangsa ini Tahu siapa alam Jadi Tuhan itu Mengajari saya Tadi pagi Untuk 5 ribu orang ini Jangan pernah Kamu sombong Ya Kalau kamu bisa Itu bukan Karena kamu Supaya orang Tahu siapa Allah Supaya orang Tahu Bahwa Boset itu Punya Allah Itu yang saya Yang saya Disuruh Tuhan Untuk Sikap hati kita Dimurnikan Sebelum Pembagian Dan yang kedua Hatinya itu Jiwa Jadi kamu harus Menangkan jiwa Ya Lewat 5 ribu orang ini Harus ada jiwa Yang dimenangkan Buat Tuhan Jadi Bapak Ibu Tidak ada Satupun dari kita Yang tidak ambil Bagian Ya Karena semua Collector Saya masukkan Untuk budget Kita Entah itu Nanti kita Pakai Untuk Masak Lagi Kalau Masih ada Kelebihan Kita akan Masak Lagi Jadi 7 ribu Saya tidak tahu Tapi Semua uang Collector Itu Saya Kasih Di situ Jadi kita Mengerti Sekarang Ketika Tuhan Berkenan Untuk Sesuatu Yang penting Namanya Di situ Diagukan Yang penting Orang lain Mengenal namanya Ya ketika Elia Maju Dan Elia Menyuruh Untuk Nah kamu Sembah dulu Tuhan Ya Kita sama-sama Buat kompetisi Kita doa Minta api Dari Tuhan Kalau Kamu 450 Nabi ini Kamu berdoa Dan api turun Saya tinggalkan Tuhan saya Wow Itu luar biasa Sekali Tetapi Kalau Ketika saya berdoa Dan api Tuhan Dan api Tuhannya saya Yang membakar Korban Pesumat ini Berarti Kamu akan Mati Di tangan saya Ya Dan dari pagi Sampai petang 450 450 Orang itu Mereka Mengitari Persembahan Yang mereka Buat Sampai Kerasukan Sektan Sampai Kerasukan Dan saya Tahu disini Bahwa Elia Menangani Orang Kerasukan Juga Dan itu Kerasukan Masa Tetapi Dia katakan Ayo Minta lagi Mana Alamu Apakah Dia lagi Piknik Bahkan Kalau Bapak Ibu Baca Dikatakan Apakah Dia Sedang Buang Air Besar Saya Bila Ngatain 450 Kemudian Setelah Mereka Potong Potong Diri Mereka Sudah Sudah Capai Mereka Kasukan Kemudian Elia Sebagai Tanda Bahwa Di Jakarta Ini Semua Suku Ada Semua Suku Ada Kita berdoa Suku Yang ada Di Indonesia Kita Rebut Itu 12 Ayat Firman Tuhan Kita Ini Sebagai Tindakan Profetik Bahwa Kita Menjabah Jiwa-jiwa Bagi Tuhan Dari Berbagai Suku Karena Tidak ada Satu Suku Pun Di Indonesia Yang Tidak ada Di Jakarta Mulai Dari Orang Aceh Sampai Papua Semua Ada Di sini Dan Tuhan Katakan Kamu Harus Berdoa Sebagaimana Iinci Setiap hari Memberkati Lokasi Kamu Harus Memberkati Jakarta Dan Saya Dari Pada Semana Istirah Tuhan Saya Katakan Siapa Saya Sehingga Itu Pandu Beraya Besar Saya Katakan Tuhan Ternyata Engkau Bener Yang Ngomong Sama Saya Dibulai Men Itu Ternyata Engkau Ngomong Karena Kalau Bukan Tuhan Tidak ada Penkenampan Kalau Bukan Tuhan Yang Ngomong Bener Bener Ke Saya Itu Tidak ada Penkenampan Karena Dari Mana Uang Dari Mana Dana Tetapi Orang Dengan Senang Hati Telepon Saya Yang Kita Ambil Pun Bukan Dalam Berduk Uang Bapak Ibu Tapi Masih Bukus Dan Itu Di Mall Yang Luar Biasa Dan Ketika Mereka Menyerah Elia Penisur 12 Dan Dia Suruh Gali Lobang Parik Bapak Ibu Gali Di Sekitar Mes Baik Dia Gali Lagi Dan Dia Taruh Air Di Dan Dalam Seketika Itu Ada Dua Motivasi Yang Dilakukan Oleh Elia Sebagai Orang Benar Supaya Dia Bisa Melihat Perbedaan Orang Benar Dan Orang Fasik Ada Dua Motivasi Yang Pertama Dia Fokus Sama Tuhan Kalau Bapak Ibu Baca Kisah Elia Di Gunung Kare Itu Ada Satu Kata Yang Sangat Menyolong Disitu Sebab Engkau Ada Kata Sebab Engkau Dan Yang Kata Kedua Dia Hals Akan Jiwa Jiwa Dan Tiba-tiba Saat Itu Juga Elia Berubah Jadi Isis Semua Nabi Palsu Itu Disemuli Ya Metode Modusnya Isis Bapak Ibu Saya Di Kejemur Dia 450 Nabi Disemuli Disemuli Dan Berita Ibu Membunyakan Istana Ahab Kaget Sekali Kenapa Seorang Elia Punya Kekuatan Yang Besar Untuk Membunuh 450 Nabi Kemudian Dia Ngomong Sama Istrinya Dan Saat Itu Saat Itu Hidup Elia Ditentukan Oleh Perkataan Isabel Baru Selesai KKR Ini Yang Membuat Tuhan Suruh Saya Hati-hati Setelah Kamu Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Besar Seperti 5000 Orang Ini Pekerjaan Besar Kamu Harus Hati-hati Jangan Ada Orang Yang Menimidasikan Dengan Perkataan Dan Yang Membuat Kamu Jatuh Saya Benar-benar Diarahkan Sekali Talibat Orang Kudus Karena Saya Begitu Ketakutan Dan Saya Baca Tentang Isra Yang Indah Ada Banyak Berkat Di Situ Terkadang Kita Menjadi Miripan Yang Luar Biasa Untuk Tuhan Tetapi Ketika Anak Caman Kecil Dari Seorang Perempuan Bukan Raja Biminya Raja 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 Nggak Taku Tapi Perempuan Perempuan Itu Katakan Oh Begitu Oh Itu Yang Dilakan Nabi Nabi Elia Tolong Sampaikan Pesan Besok Saya Bersumpah Nasibnya Akan Sama Seperti Salah Seorang Nabi Nabi Yang Dia Ulu Pesan Itu Disampaikan Dan Elia Ditentukan Oleh Berkatan Lalu Tadi Bukan Sekedar Lalu Kita Harus Berani Melawan Perkatan Perkatan Negatif Orang Tentang Diri Cipta Ya Emah Pernah Ngomong sama saya Dan saya baca Juga Ketika dia Katakan Dia itu Sering Ngumpulin Apa Magnet Tulkas Jadi Kalau ada Teman-temannya Dari Dari Luar Negeri Atau Dari Jogja Dan Emah Ini Selalu Minta Oleh Oleh Tempelan Tulkas Magnet Tulkas Nah Terus Salah Satu Dia bilang Gini Di Facebook Dia katakan Aduh Ini bukan Sekedar Tempelan Tapi Memotivasi Saya Suatu saat Saya Pilih Dunia Dia bilang Gitu Tetapi Kita harus Tahu Bahwa Bagat Itu Sanggup Tetapi Tuhan Sanggup Nah Aman Boleh bilang Sungai Yorna Jorok Aku Tidak Mau Mandi Di sungai Itu Apalagi Mencerupkan Dari Sepanjang Tujuh Kali Itu Gila Bagat Tetapi Tuhan Asal Engkau Tahan Asal Engkau Tunduk Bagat Tetapi Tuhan Yang Tentang Balik Keadaan Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Dari Yang Tidak Bisa Menjadi Bisa Bapak Ibu Saya Ingin Mengajak Kita Untuk Terus Berlaki Memberi Dalam Tuhan Kenapa Karena Tuhayanya Juga Tidak Tanggung Tanggung Tahun Ini Tuhayanya Kita 100 Kali Dan Jangan Pernah Berpikir Kalau Kita Menuhai Tidak Ada Pengalihayaan Yusuf Dia Memenuai Kekayaan Mesir Dia Dianli Ayah Bahkan Kali Katakan Tanya Sendir Dan Tanya Musa Digosipi Nama Siapa Miriam Dan Harum Oleh Kakak Kandung Mereka Merasa Tuhan Bisa Pakai Kita Juga Kenapa Bapak Kita Harus Dengan Musa Apapak Kita Harus Dengan Musa Dan Tuhan Buat Perbedaan Ketika Miriam Saat Itu Mindset Jadi Pasif Tuhan Buat Perbedaan Tuhan Kasih Dia Kusta Dan Harus Diasingkan Selama Tujuh Hari Dan Harus Doa Musa Dulu Yang Membuat Miriam Ditahirkan Lagi Kita Lihat air Dunia Boleh Menghasilkan Dia Iblis Metan Mempor Perundangan Hidupnya Dia Bagat Tetapi Tuhan Dia Adalah Tuhan Di atas Proses Pada Saat Itu Tuhan Ijinkan Dia Nais Pada Saat Itu Tuhan Ijinkan Dia Kehilangan Pada Saat Itu Tuhan Ijinkan Dia Hancur Tetapi Dia Tetap Berada Di Bawa Genggaman Tangan Allah Yang Tuhan Dan Dia Tetap Beribadah Makanya Firman Tuhan Tadi Katakan Beda Orang Yang Beribadah Kepada Tuhan Itu Hasilnya Beda Dengan Orang Yang Tidak Beribadah Orang Yang Berdoa Kepada Tuhan Itu Satu Masalah Beda Dengan Orang Yang Tidak Berdoa Orang Yang Berpuasa Kepada Tuhan Beda Dengan Orang Yang Tidak Berpuasa Semua Ada Takarannya Orang Yang Rajin Kedereja Beda Dengan Orang Yang Tidak Rajin Kedereja Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Bapak Ibu Kita Tidak Bisa Dimaing-main Kita Harus Tinggalkan Zona Mas Sekarang Ini Kita Harus Lebuk Banyak Jiwa Tadi Padi Saya Berdoa Tuhan Buka Pintu-pintu Pengijilan Buat Saya Dan Beberapa Orang Telepon Menawarkan Pelayanan Bukan Saja Di Dalam Negeri Tapi Di Luar Negeri Ya Itu Luar Biasa Sekali Selesai Luar Ada Selesai Luar Jadi Benar-benar Kita Ini Buatan Allah Ya Diciptakan Supaya Nama Tuhan Dimuliakan Jadi Hidup Kita Nggak Bisa Sembarangan Lagi Hidup Kita Nggak Bisa Sembarangan Jadi Bapak Ibu Bersyukur Kalau Uang Bapak Ibu Ada Di Program Ini Karena Program Ini Memberkati Ribuan Orang Jakarta Dan Ribuan Orang-orang Miskin Bapak Ibu Mau Tahu Orang Miskin Itu Ada Di Hati Tuhan Dan Kita Diizinkan Tuhan Menangkap hatinya Menangkap Gairahnya Menangkap Keinginannya Itu Yang Membuat Saya Nangis Siapa Saya Sehingga Tuhan Ijinkan Saya Bisa Merasakan Seleranya Tuhan Saya Dijinkan Merasakan Seleranya Tuhan Dan Saya Importasikan Kepada Jemaat Dan Jemaat Kalau Dijinkan Kita Cuma Berapa Keluarga Tidak Sampai 20 Keluarga Tapi Saya Tidak Taur Hati Karena Sampai Mati Mulit Yesus 12 Orang Tapi Mereka Menentukan Nasib Dunia Dan Saya Percaya Bojen Menentukan Nasib Jakarta Kehadiran Bojen Akan Menentukan Apakah Jakarta Itu Diberkati Atau Itu Bapak Ibu Ada Di Dalam Ini Tua Yang Gak Main Main Ini Tua Yang Gak Main Dan Saya Menikmati Tuhan Sekali Untuk Besok Ini Saya Bersyukur Kita Bisa Tahu Seleranya Tuhan Selalu Bicara Selera Saya Cuma Satu Jiwa 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 Dan Saya Bukan Tidak Seleranya Itu Saya Mau Tapi Bukan Pintu Penginjilan Bukan Dan Saya Bukan Duit Untuk Bukan Pesan Saya Bukan Berkati Saya Berikan Saya Piken Karena Ada Kereja Kereja Ini Yang Bisa Membiayai Piken Kita Tetapi Tuhan Ya Bagah Sekalipun Kamu Tidak Punya Uang Tepat Pada Waktunya Saya Akan Sediakan Ya Yang Penting Kita Mau Jadi Bapak Ibu Perbeda Itu Ketika Kita Mengalami Masalah Hantar Orang Benar Dan Orang Pasir Kita Bisa Lihat Saya Agak Begitu Saya Selidiki Luar biasa Juga Kita Buka Samuel 17 Kita Mulai Baca Ayat 45 Ya Terima Tetapi Daud Berkata Kepada Orang Piris Di Mudu Engkau Mendatangi Aku Dengan Pedang Dan Koo Bag Dan Embing Tetapi Aku Mendatangi Engkau Dengan Nama Tuhan Semesta Alam Alah Segala barisah Israel Yang kau matang itu Terus Hari ini juga Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan kau Dan memunggal kepalamu Ini saya konit disini Aku akan mengalahkan kau Dan memunggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga Senjatanya dia apa ya Tongkat sama bapak Alih-alih Bapak ibu tongkat Terus dia mau belah kepalanya Si orang fils ini Kucing aja nih Kita potong pake tongkat Gak mati Apalagi ini Orang yang terlatih Orang yang standby untuk berperang Musuh sekelas apapun Dia udah mahir Dia pakarnya Yang selesai pas saya baca Tanganku Dan aku akan mengalahkan kau Dan memunggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga aku akan memberikan Mayatmu Dan mayat antara orang filsnya Kepada burung-burung di udara Dan kepada bintang Binatang-binatang liat Supaya Seluruh bumi tahu Fokus Bahwa Israel Mempunyai Ya Saya mau ganti Bahwa Gosien Mempunyai Yang Sekarang saya mau katakan Kenapa Dia bisa berani Bila memunggal kepala Padahal Senjatanya Tongkat sama Ya Tongkat sama Alih-alih Tama paku Tapi dia bilang Saya akan menggang Kenapa Dia melihat Apa yangnya Dia lihat Ya Sampai Boleh katakan Eh Emang saya anjing Dia katakan Saya niti pedang Dia mau pedang Bapak Ibu Dapat Bawa pedang Tapi pedang itu ada di Bolea Pedang itu ada di Salunya Bolea Maka Dia tidak pedang Dia katakan langsung Aku akan Memenggal kepala Dengan pedang Ya Kita coba Kita lanjut Ini fokusnya Dia kepada Tuhan Dan supaya Segenap jemaat ini tahu Bahwa Tuhan Menyelamatkan Bukan dengan Pedang Dan bukan dengan Lebih Sebab di tangan Tuhan Ini yang kedua Di tangan Tuhan Apa Pertempuran itu Ya Dan Ia pun menyerahkan Kamu Kedalam Karena Ini Luar biasa sekali Yang pertama Supaya orang tahu Jadi kejahatan 5.000 Orang ini Bukan supaya Bosen Tema Kalau kita tahu Itu di Facebook Itu cuma sebagai Tanggung jawab Terhadap sponsor Bahwa Orang udah kasih Duit Orang udah kasih Makanan Kita bagi Orang harus lihat Jadi besok Saya Si Bibi Juru Juru Sola Akan buat video Langsung kita Tarun tag Di Facebook Dan semua orang Akan melihat Bahwa Dana mereka Yang mereka Belikan untuk Makanan Kita sudah Baikan Karena Ini pertempuran Bapak Ibu Pertempuran ini Milik Tuhan Jadi supaya Orang tahu Bahwa di Gosir itu Ada Tuhan Bahwa di Gosir itu Ada berkat Tidak ada putut Ya Sebab di tangan Mala pertempuran Dan Ia pun Menyerahkan Kamu Kedalam Tangan Ketika Daud Ketika Daud Mengatakan Aku akan Memenggal Kepalamu Tuhan juga Langsung Konfirmasi Yes Dan nanti Kamu Akan cabut Itu pedang Dan bunuh Jadi Sebenarnya Senjata Makan Tuhan Dan Orang Endingnya Hanya Yang Permalukan Endingnya Hanya Binasah Tetapi Orang Menang Sekalipun Dikosipin Dia akan Muncul Seperti Terakhir Saya Bersyukur Sekali Saya Bersyukur Bahwa Kita adalah Orang-orang Yang dipimpin Tuhan Secara Ajar Sehingga Bisa Ada Disini Dan Mengambil Bagian Untuk Satu Pekerjaan Tuhan Yang besar Dan Saya Mau Katakan Bahwa Tuhan Saya pun Tidak Akan Terhentikan Pergerakan Saya Tidak Akan Terhentikan Jadwalkan Saya Tuhan Dan Saya Akan Ikut Jadwal Saya Mau Belajar Mengerti Ritmenya Tuhan Saya Mau Belajar Bagaimana Alurnya Tuhan Saya Mau Belajar Bagaimana Berjari Dalam Koridornya Tuhan Bagaimana Supaya Tentukan Tentukan Oleh Perkataan Orang Perkataan Dunia Tapi Hidup Kita Tentukan Oleh Perkataan Surga Tentukan 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 Terima kasih. Terima kasih.